Intro Halo adik adik, kali ini kita akan membahas ringkasan cerita soal beserta jawabannya untuk kalian kelas 1, 2, dan 3 pembelajaran live melalui TVRI bersama Bona dan kawan-kawan untuk edisi hari ini adalah Dongeng Ikan Duyung yaitu Senin 22 Juni 2020 kita ke ringkasan cerita Bona dan kawan-kawan sedang melukis di taman ya, Bona melukis lumba-lumba dan kuda laut teman yang lain juga menggambar hewan laut yang berbeda-beda karena gambar itu akan dibuat wayang dalam wayang menceritakan tentang kisah Dongeng Putri Duyung Kecil Putri Duyung Kecil sangat ingin bermain hingga permukaan laut tetapi ayahnya melarang karena di permukaan laut ada ikan hiu tetapi ternyata ikan duyung tidak mengindahkan pesan yang disampaikan ayahnya ia tetap bermain-main sampai tempat yang jauh di permukaan laut hingga akhirnya Putri Duyung bertemu dengan makhluk besar di balik gundukan batu yang besar ternyata hewan itu adalah seekor gurita yang besar dan Putri Duyung ketakutan juga merasa terancam saat Putri Duyung dalam bahaya ayahnya datang untuk menolong dan akhirnya Putri Duyung kembali ke istana bersama ayahnya oke adik-adik itulah ringkasan cerita dari kisah Putri Duyung lalu pesan moral apa yang terdapat dalam cerita tadi pesan moral dalam cerita tadi yang pertama adalah kita harus tolong menolong tentunya antar teman dan dengan semua orang adik-adik kedua kita harus mematuhi nasihat orang tua demikian adik-adik semoga bermanfaat dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr Wb